namun performa menembus dindingnya jauh lebih baik dua kali lipatnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di MUNIR TV sahabat semua kali ini kita akan membandingkan dua wireless router pemancar wifi kita lihat performanya dan juga rang wifi performa kita lihat latensinya speedtest download uploadnya dan rang wifi kita akan melewati dua dinding tembok antara router mi atau Xiaomi 4A yang besik dengan HS Airpo CP380 oke Xiaomi ini mempunyai empat buah antena walaupun tidak terlalu tinggi tapi mempunyai empat buah antena dengan kapasitas yang standar kemudian di HS Airpo ini mempunyai dua buah antena yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Xiaomi 4A Xiaomi 4A yang besik support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz namun di HS Airpo CP380 ini adalah akses point outdoor yang support hanya 2,4 GHz kita akan membandingkan keduanya performanya mulai dari latensi download upload serta rang wifi nya jadi kita akan memancarkan wifi baik dari empat antena dari mi 4A ini dan juga dua antena dari HS Airpo CP380 oke sahabat kita akan terhubung ke Orbit Pro H1 di 2,4 GHz nah Pro H1 ini adalah SSID atau nama wifi dari Orbit Pro H1 di 2,4 GHz dan kita langsung uji performanya oke masih terkoneksi dengan Pro H1 SSID 2,4 GHz dari Orbit Pro H1 kita uji yang pertama untuk sumber internetnya unduhannya 3,29 GHz pingnya 67 GHz dan kita lihat unggahan atau uploadnya jadi download 3,29 GHz dan uploadnya saat ini sudah tembus 8 oke 8,38 Mbps dan masih terhubung lewat Pro H1 kita uji yang kedua untuk sumber internetnya oke pingnya 61ms kita lihat downloadnya downloadnya di sekitar 4 oke tembus ya 4,93 Mbps kita lihat uploadnya inilah performa di malam hari dimana traffic masih lumayan padat uploadnya 7,85 Mbps oke kita akan terkoneksi dengan HSA repo oke HSA repo dengan nama SSID CP atau CP380 oke CP380 sudah terhubung dan kita langsung uji pengujian untuk akses point HSA repo CP380 pengujian yang pertama daya respon dari HSA repo agak melambat pengujian yang terhubung pengujian 53ms kita lihat unggahan atau downloadnya di 8 ini tembus 9 Mbps tembus 10 sahabat oke uji yang pertama tembus 10,4 Mbps oke undungan atau download yang pertama 10,4 Mbps dan kita lihat unggahan atau upload yang pertama ini nah undungan atau download 10,4 unggahan atau uploadnya 7,79 masih terhubung dengan SSID CP380 kita uji yang kedua ya naik turun pingnya naik di 68ms downloadnya turun ke 4,22 Mbps dan kita lihat uploadnya upload di posisi 8,66 Mbps itulah performa dari access point HSA repo CP380 oke sahabat sudah terhubung dengan Xiaomi Nama E8 Nama Wi-Fi dari Mi 4A 2,4 GHz di sesama 2,4 GHz dengan HS8 repo CP380 oke sudah terhubung pastikan sudah terhubung kita langsung membuka speedtest untuk pengujian yang pertama untuk Mi 4A dengan sumber internet yang sama di Orbit Pro H1 oke 7,82 pingnya 50ms downloadnya 7,82 Mbps dan uploadnya 7,52 Mbps jadi download uploadnya hampir seimbang kita masih terhubung dengan Xiaomi Nama E8 SSID default dari Mi 4A kita uji yang kedua Mi 4A dengan sumber internet Orbit Pro H1 kedua ini pingnya 55ms kita lihat downloadnya oke menurun di 3,49 Mbps performa yang kedua dan kita lihat uploadnya uploadnya di 7,70 Mbps oke sahabat kita akan bergeser untuk melewati dua dinding tembok jadi tembok rumah oke ini Mi 4A dan ini adalah HiSherpo sumber internetnya menggunakan Orbit Pro H1 kita akan bergerak melewati dua dinding tembok oke ini dinding yang pertama menu juga kiosk oke dinding yang kedua kita akan uji di sini setelah melewati dua dinding tembok Xiaomi Xiaomi E6 E8 ini kurang lebih tinggal dua bar sementara CP380 masih hampir full kurang lebih 4 bar dari 5 bar oke kita uji di Xiaomi dulu setelah melewati dua dinding tembok ke rumah maka Mi 4A tinggal kurang lebih dua bar dengan speed download 2.06 mbps dan upload 5.93 mbps oke kita akan koneksikan dengan CP380 CP380 dengan nama wifi CP380 ini masih 4 sampai full bar bersama dengan telling 4G ini dari Totoling jadi sumpir internetnya Pro H1 kualitas sinyal wifi nya hampir sama dengan Xiaomi jadi antena bawaan dari Orbit Pro H1 yang built-in itu sama dengan Xiaomi 4A yang mempunyai 4 antena namun setelah melewati dua dinding rumah tinggal dua bar oke di CP380 ternyata masih full bar dan sekarang sudah terhubung kita uji yang pertama jadi performa dari Mi 4A download 2.06 upload 5.93 sekarang kita uji CP380 CP380 dan kita lihat performa dari AHS serbos CP380 pingnya 51 download tembus 3 3,13 mbps dan kita lihat upload 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 nya tembus 5,37 mbps download 3,13 dan upload nya 5,37 mbps dengan range wifi nya masih 4 sampai full bar oke sahabat semua itulah performa dari Xiaomi M4A yang besi kita bandingkan dengan HS AirPo CP380 di HS AirPo 380 hanya support 2,4 GHz namun performa menembus dindingnya jauh lebih baik 2 kali lipatnya mendingan dengan Mi 4A semoga menjadi informasi buat sahabat semua salam sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh